Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara setting OBS untuk live streaming pada PC dan laptop tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai oke, jadi disini gue bakal bahas secara lengkap settingan terbaik OBS untuk live streaming dan pastinya untuk caranya disini lebih dari satu jadi gue bisa berharap untuk teman-teman bisa pilih cara yang sesuai dengan diri kalian masing-masing oke, jadi disini kita langsung aja langsung buka OBS jadi kalian bisa langsung buka OBS nah kemudian di dalam OBS, disini kalian bisa langsung klik settings kalau misalnya kalian sudah nge-setup ya, mulai dari scene, shorts, ada video capture device lalu ada display capture, dan lain-lainnya kalian bisa langsung klik settings nah, jadi disini kita bakal langsung aja mulai untuk men-setting OBS untuk live streaming jadi yang pertama, disini di bagian general di kategori updates pastikan untuk update, disini kalian pilih yang stable atau default karena kita mau OBS kita itu memakai versi yang terbaru atau versi sekarang sehingga bug pada OBS itu semakin berkurang dan hampir tidak ada kemudian jangan lupa ini juga dicentang untuk automatically check for updates on startup kemudian di kategori output, disini kalian bisa centang yang pertama itu, show confirmation dialogue when starting streams jadi yang pertama ini kalian bisa centang lalu yang kedua, kalian juga centang show confirmation dialogue when stopping streams kalian bisa centang yang kedua dan sudah selesai kemudian kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah kemudian selanjutnya, kalian bisa pergi ke bagian output nah jadi di bagian output, disini gua memiliki dua cara dan disini gua bakal ubah terlebih dahulu untuk modenya oke jadi disini gua sudah balik nah jadi sebelum kita lanjut disini kalian bisa langsung download file bernamakan base OBS streaming settings yang sudah gua buatkan untuk kalian jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video jadi nanti kalian bisa klik untuk link mediafire nya lalu kalian download untuk filenya kalau sudah kalian download kalian bisa langsung ekstrak terlebih dahulu untuk filenya lalu nanti foldernya akan muncul kalau foldernya sudah muncul, kalian bisa buka untuk foldernya nah jadi di dalam sini gua sudah mempersiapkan dua kategori yang dimana masing-masing kategori ini memiliki cara yang berbeda dan kalau kalian penasaran kalian bisa langsung pilih untuk kategorinya ini disesuaikan dengan spesifikasi PC atau laptop kalian jadi kalau misal contoh aja PC gua ini termasuk mat height nah tapi kalau kalian tidak tahu nih termasuk ke kategori yang mana kalian bisa komen aja di bawah yaitu processor atau CPU kalian serta VGA atau GPU kalian yang kalian pakai sekarang kemudian nanti gua bakal balas nah jadi disini gua bakal bahas untuk semuanya aja jadi kalau misal kalian termasuk kategori low matte kalian bisa masuk aja ke low matte kemudian kalian bisa langsung buka base OBS settings nya oke jadi disini kita akan mulai jadi kalau teman-teman bisa lihat di bagian atas ini sudah gua cantumin bahwa jangan lupa untuk mengubah di bagian output mode ke advance jadi tadi di OBS itu kan di bagian atas ini ada output mode jadi jangan lupa kalian ubah ke advance kemudian disini terdapat dua pilihan yang pertama ini memakai encoder X264 dan yang pilihan kedua itu memakai Nvidia atau AMD jadi kalian bisa pilih terlebih dahulu nah jadi kalau disini kebetulan untuk di video encoder punya gua itu cuma ada X264 jadi gua disini hanya bisa memakai pilihan yang pertama kemudian untuk audio track disini kalian bisa sesuaikan dengan banyaknya audio yang kalian pakai contoh kalau gua disini cuma memakai mic berarti gua cuma pilih angka 1 kalau kalian memakai mic serta audio output dan kawan-kawannya kalian bisa pilih nomor 2, 3, atau seterusnya kemudian kita fokus ke encoder settings nah jadi untuk encoder settings karena gua disini memakai video encoder X264 jadi kalian fokus lagi ke sini kemudian disini gua bakal fokus juga ke pilihan yang pertama karena untuk video encoder gua bisanya cuma memakai X264 nah jadi kan disini untuk di pilihan pertama terdapat 3 kelas yang pertama itu low kedua medium dan yang ketiga high dan disini kalian bisa sesuaikan dengan spesifikasi PC atau laptop kalian jadi harap disesuaikan aja yang paling mendekati nah kalau untuk komputer gua jujur itu paling mendekati yang medium jadi gua bakal fokus ke yang medium nah jadi kalau kita lihat di OBS disini ada rate control untuk rate control hampir semuanya di jenis pilihan pertama ini memakai CBR jadi kalian bisa pakai CBR kalau kalian pilihan pertama kemudian kita lanjut lagi untuk bitrate disini untuk bitrate tiap kelas ini berbeda-beda kalau yang low itu 2000-3000 atau 2-6 Mbps network kalau medium punya gua yaitu 4,5-6,5 atau 10-20 Mbps network dan kalau yang high itu 7,5-9000 atau 40-100 ke atas Mbps network jadi kalian bisa dimasukkan untuk bitrate-nya sesuai dengan kelas yang kalian pilih contoh gua pilih medium berarti gua bakal masukin bitrate antara 4,5-6,5 nah gua itu bakal masukin bitrate-nya karena disini gua sudah tahu gua bakal masukin 5,000 saja kemudian kalau sudah kita lanjut ke bawah sini yaitu ke CPU usage preset untuk CPU usage preset disini untuk seluruh kelas itu sama jadi untuk CPU usage preset disini kalian bisa pilih super flash lalu profile kalian bisa pilih height kemudian tone kalian bisa pilih zero latency kemudian di paling bawah ini ada kotak X264 options yang dimana kotak ini sangatlah paling penting jadi ini bisa kita isi dengan cara kalian balik kesini kesini lalu kalian bisa buka yang catatan bernamakan X264 options nah jadi di dalam sini terdapat tiga ini yang bisa kita masukkan yang pertama itu ada X264 options kedua zero latency performance dan yang ketiga zero latency quality nah jadi yang pertama kita bakal masukin opsi untuk X264 options jadi kita bakal copy untuk ini sebuah comment ya dengan cara klik kanan copy lalu kalian balik lagi ke OPS kemudian kalian bisa masukkan ke kotak X264 options dengan cara klik kanan pilih paste dan sudah selesai kalau sudah selesai disini kalian balik lagi ke catatan X264 options kemudian disini tersisa dua yang pertama zero latency performance dan zero latency quality jadi untuk zero latency disini kalian bisa pilih salah satu guys antara yang mau performance atau yang quality karena disini kita tidak bisa memilih keduanya sekaligus jadi kalian harus pilih salah satu kalau gue disini bakal pilih yang quality jadi gue bakal copy untuk commentnya yang quality tapi kalau kalian pilihnya yang performance kalian bisa copy untuk commentnya performance jadi tidak ada salahnya kalian pilih performance klik kanan copy lalu balik ke OBS kemudian kita fokus ke kotaknya lagi X264 options kemudian sebelum kalian pastekan kalian harus pencet tombol spasi di keyboard kalian sekali jadi kalian spasi sekali kemudian kalau sudah kalian bisa klik kanan lalu pilih paste dan sudah selesai kalau sudah selesai kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah nah jadi kini untuk di bagian encoder settings sudah selesai nah kemudian ini optional jadi kalian bisa pergi ke tab audio ini lalu disini kalian bisa ubah untuk audio bitrate menjadi 160 atau 320 tergantung kenyamanan atau ke ini disesuaikan aja dengan pilihan kalian mau 160 atau 320 dan untuk tracknya ini dipaskan ya jadi kalau gue itu kan cuma sampai track 1 ya karena gue itu cuma memakai mic tapi kalau kalian audionya lebih dari 1 seperti mic ada speaker headset lalu audio lainnya nah itu kalian sesuaikan dari track 1 sampai track 6 jadi mana untuk audio bitrate kalian bisa pilih 160 atau 320 nah jadi untuk cara yang pertama ini yaitu di output mode advanced sudah selesai nah sekarang gue bakal bahas cara yang kedua memakai output mode simple oke jadi gue sudah balik lagi jadi disini gue sudah mengubah untuk output mode nya menjadi simple nah jadi disini untuk cara yang kedua atau di memakai cara yang output mode simple disini bagi kalian yang termasuk kategori matte height jadi kalau kalian balik lagi ke sini nah disini kita bakal fokus yang kedua yaitu matte height yang memakai cara atau mode simple jadi kalau kalian termasuk kategori matte height kita langsung masuk aja kemudian kita buka untuk base OBS settingnya oke jadi disini kalian bisa lihat di bagian atas gue sudah peringatkan untuk mengubah terlebih dahulu output mode nya ke simple jadi di OBS di bagian atas itu ada output mode kalian ubah ke simple kemudian disini terdapat 3 kelas masih sama 3 kelas jadi yang pertama ada low kedua medium dan yang ketiga high kemudian disini kalian bisa pilih terlebih dahulu komputer atau laptop kalian itu termasuk ke kelas yang mana kalau untuk komputer gue disini termasuk yang kelas medium jadi kalian bisa disesuaikan yang paling mendekati itu kelas yang mana kalau gue itu kelas medium nah kemudian kalau sudah disini kita bakal balik ke OBS dan fokus di kotak streaming nah jadi yang pertama disini ada video bitrate untuk video bitrate tiap kelas itu berbeda-beda ada yang kalau di low end itu ada 2000-5000 atau 5.500 kalau di kelas medium 4.500-7.500 atau 8.000 dan yang terakhir di kelas high itu 6.500-9.500 atau 10.000 jadi tiap kelas bitrate nya berbeda-beda kalau gue disini kelasnya medium jadi gue bakal fokus ke medium jadi gue harus menaruk untuk bitrate nya 4.500-7.500 atau 8.000 nah jadi disini gue bakal masukkan untuk bitrate nya itu 6.000 saja kemudian untuk audio bitrate disini kalian bisa pilih antara 160 atau 320 kalau gue disini bakal pilih 160 saja kemudian untuk video encoder disini kalian pastinya pilih yang software x264 karena kalau gak salah pilihannya cuma 1 kalau salah mohon maaf setau gue memang video encoder itu pilihannya cuma 1 yaitu software x264 kemudian untuk encoder preset disini tiap kelas juga berbeda-beda jadi untuk encoder preset yang kelas low itu dia memakai yang default atau yang very fast kalau kelas gue yaitu medium memakai faster atau memakai very fast default kalau untuk kelas high disini langsung memakai yang fast atau yang faster jadi kalian bisa pilih di kelas yang kalian pilih tadi jadi disesuaikan dengan kelas kalian kalau gue di medium berarti gue bakal pilih yang faster saja jadi gue bakal pilih faster kemudian sudah selesai jadi memang untuk mode simple ini cuman sedikit pengaturannya dan kalau sudah selesai kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah dan sudah jadi disini kita lanjut ke bagian audio nah jadi untuk di audio di bagian atas di kategori general disini ada yang namanya sample rate jadi mana sample rate gue merekomendasikan untuk kalian pilih yang 48k hertz karena setahu saya atau setahu gue itu untuk sample rate awalnya itu kan kalau gak salah pilihnya 44,1 kHz nah kalian bisa ubah ke 48k karena 48k itu paling the best menurut gue kemudian kita bisa lanjut ke bagian video nah jadi video di seluruh kelas itu sama jadi gue bakal langsung kasih aja to the point nya jadi yang pertama disini ada base canvas resolution untuk base resolution disini kalian bisa pilih resolusi monitor kalian yang paling tinggi atau resolusi yang natif bagi monitor kalian atau yang recommended contoh disini gue memakai resolusi yang recommended punya gue sendiri yaitu 1080 kemudian disini ada output skelet resolution untuk output resolution disini kalian bisa pilih antara dua hal yang pertama kalian pakai 1080 atau kalian pakai yang 720 gitu jadi kalau disini gue pakai 1080 nah kemudian untuk downscale filter disini kalau kalian untuk opsi downscale filternya tidak kekunci kalian bisa pilih yang lanzos lanzos ini ya lanzos sharpened scaling 36 samples tapi kalau downscale filter kalian itu kekunci berarti memang tidak bisa memilih karena kalau downscale filternya kekunci atau ada keterangan seperti ini resolution match no downscaling required itu artinya base resolution dan output resolution kalian itu sama kalau base resolution dan output resolution kalian itu berbeda maka untuk opsi downscale filter itu bisa kalian pilih kalau bisa kalian pilih pilih yang lanzos kalau sudah disini ada common fps value untuk fps kalian bisa pilih 60 terlebih dahulu kemudian kalian coba untuk streaming kalau semisal fps nya itu naik turun naik turun ya kalau kalian lihat di pantauan obs nya itu berarti angka 60 itu kurang cocok atau kalau semisal kalian streaming itu kayak kok berat gitu nah kalian coba ubah fps nya ini menjadi angka 30 karena angka 30 pada fps itu sudah paling minimal dan sudah paling bagus karena yang angka 60 itu merupakan angka maksimal dari fps jadi seperti itu kalau 60 tidak enak kalian ganti ke 30 nah jadi seperti itu kalau sudah kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah lalu kalian bisa pergi ke hotkeys untuk hotkeys disini untuk streaming itu wajib banget contoh semisal disini ada start streaming kalian masukin untuk hotkey pada keyboard kalian itu apa contoh semisal kalau kalian mau kalian bisa semisal bintang gitu kemudian untuk mengakhiri streaming mungkin kalian bisa mencet ini simbol sama dengan kalau untuk memperhentikan streaming yang discard delay semisal kalian mau isi angka ini garis miring nah kalau sudah kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah dan ini disesuaikan dengan kenyamanan kalian oke kemudian kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu advance untuk di bagian advance di kategori general disini untuk proses purity kalian pilih yang above normal kemudian untuk ini kalian bisa centang saja untuk show active output warning on exit kalian bisa centang kemudian di bagian atau di kategori video kalian bisa fokus ke color range dan pastikan untuk color range kalian pilih yang full jika sudah klik apply di kanan pojok bawah lalu klik oke dan sudah selesai nah kemudian disini gua ada saran aja jadi kalau streaming itu kan biasanya lebih berat ya dibandingkan recording karena streaming itu selain menggunakan resource komputer atau laptop kita dia ini juga mengkonsumsi jaringan internet kita guys nah ini untuk sekedar tips kecil aja kalau misal streamingan kalian itu nge-lag nge-lag patah-patah atau kayak merasa ada yang kurang nyaman gitu ya kalian bisa di OBS nya ini di preview nya ini kalian bisa klik kanan lalu matikan enable preview dan nanti untuk hasilnya seperti ini tapi memang cara ini tidak gua rekomendasikan kalau kalian sering live streaming karena kalian harus melihat preview nya secara langsung apalagi kalau kalian memakai mode studio jadi cara tersebut tidak rekomendasi dari gua kemudian yang terakhir disini kalau kalian pengguna baru di aplikasi OBS ini kalian bisa langsung aja tambahkan di search yaitu display capture dengan cara klik tanda plus ini lalu pilih display capture kemudian kalau tampilan preview nya hitam atau kotak hitam berarti kalian perlu setting OBS nya cara setting nya disini kalian bisa cari di menu pencarian windows ketik yang namanya graphic settings lalu kalian bisa pilih graphic setting disini kemudian disini kalian bisa klik browse lalu kalian silahkan pergi ke drive C atau drive di menu disk yang di install lalu pilih program files lalu pilih OBS studio kemudian bin 64 bit lalu pilih OBS 64 jika sudah klik add lalu nanti kalian bisa ubah untuk option nya menjadi high performance lalu klik save kemudian OBS nya kalian langsung tutup lalu buka lagi OBS nya atau kalian bisa restart OBS nya kemudian kalau semisal untuk preview nya masih hitam atau kotak hitam nah kalian coba ubah untuk option nya menjadi power saving karena kebanyakan laptop itu berhasilnya di power saving jadi kalian bisa coba di power saving atau di high performance jika sudah klik save dan sudah selesai oke jadi seperti itu aja untuk videonya jadi memang di untuk filenya yang sudah gue siapkan ini serba komplit jadi untuk bagi kalian yang termasuk kategori low matte ada 2 pilihan kemudian kalian bisa cek aja sendiri baca-baca sendiri karena ini masih banyak banget dan kalian bisa sesuaikan settingannya dengan kelas dan juga kategori yang kalian pilih oke selesai video tentang cara setting OBS untuk live streaming pada pesen atau samsi dulu semoga video ini bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share video ini dan terima kasih sampai kembali atau jangan lupa subscribe like dan share video ini oke oke videonya samsi dulu di hitung nasib video dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax